Intro Kita kembali lagi di dua sisi ini memaknai bagaimana aktivitas presiden bagaimana membedakannya bahwa ini tindakan kampanye atau tidak apalagi tadi BIP menyebutkan ada kebijakan-kebijakan yang digunakan entah itu sengaja atau tidak sengaja memberikan kontribusi terhadap pasangan calon tertentu Mas Yandri Ya baik Mbak Anggi ya jadi kalau melihat pola perilaku Pak Jokowi ini kan sebenarnya gak usah kaget baik pengamat maupun anak bangsa dimanapun berada ya karena misalkan ini membagi sembako dari dulu kok dia waktu jadi wali kota Solo yang bagi sembako Gubernur DKI bagi sembako belusukan itu jadi hobi dia jadi menurut saya gak ada yang dipelusukan justru harus berterima kasih masyarakat senang kok dikasih sembako senang ya kan siapa coba teman masyarakat yang gak senang dikasih sembako bagus justru menurut saya yang mempersoalkan sembako ini bisa juga di cacimaki sama rakyat gitu loh jadi menurut saya biarlah dinamisasi proses demokrasi ini berjalan dengan apa adanya aja bahwa tafsir itu berbeda-beda silahkan tapi jangan sampai juga melukai perasaan hati rakyat misalkan tadi kenapa mempersoalkan bansos itu rakyat senang kok dibagi gak ada satupun masyarakat yang tidak senang dengan bansos gak ada juga yang nolak gak ada yang nolak dan gak ada yang demo minta di stop gak ada gak ada nah oleh karena itu menurut saya persoalan kampanye gak kampanye tadi sudah clear kan bahwa di undang-undang sudah jelas dan Mbak Anggia saya tambahkan sedikit bahwa dalam proses membuat undang-undang itu saya sampaikan ke Mbak Fitri ini pasal tentang kampanye presiden itu tidak di voting cuma dua isu yang di voting parlemen presiden teresul 20%, 10%, dan 15% sama kompersi suara ke kursi dua ini aja yang di voting ada yang work out waktu itu demokrat dan yang lain ya kita kalah yang itu Kota Hari ke Sand Lake oke artinya dengan tidak di voting itu apa? ya artinya saya bilang tadi menterinya kan waktu itu Pak Cahyukumulo dari PDP pimpinan pansusnya ketuanya kan Bang Lukman ini dari PKB yang sekarang mengusung Anis Bang Irko kan mengusung Ganjar sama Pak Mahput ya kan saya mengusung apa namanya Prabowo jadi gak ada persoalan oh sinil kontennya jelas jadi tapsir Bapitri itu juga salah terpotong-potong itu jadi jangan sampai maksud saya menyesatkan publik gitu loh jadi jangan dan ini menurut saya belum tentu juga Pak Jokowi memakai pasal ini bahwa kalau dia mau memakai ya silahkan gitu tidak ada yang salah tapi kan ada syarat-syarat yang dicuti tidak memakai pasal senegara tapi kita bahas waktu itu ini kan presiden kalau dia kampanye tidak dikawalkan bahaya ya kan masalah keselamatan pribadi presidennya karena pengawalan itu juga melekat oh melekat diatur jadi negara ini ada aturannya jangan seenaknya kita ngomong gitu loh apalagi berkomentar apalagi Capres kalau gak baca undang-undang bahaya itu bahaya sekali seorang Capres gak ngerti undang-undang pemilu padahal dia peserta pemilu bahaya sekali oke oke boleh ditanggapi sedikit oke jadi dalam penelaran hukum ada yang istilahnya hermenetika hukum dimana hukum itu dia akan berbeda ketika konteksnya dia dibuat dengan ketika dia dioperasionalkan nah jadi dengan itulah bisa saja memang jadi ada pendapat-pendapat bahkan kalau kuliah penelaran hukum itu ada metode-metode penafsiran namanya jadi itu hal yang biasa nah tapi soal apa bansos dan lain sebagainya saya kira para pengkritik termasuk saya bukan mempersoalkan bansosnya tapi mempersoalkan bagaimana bansos itu kemudian disalahgunakan untuk kepentingan misalnya ya apa kriterianya misalnya BLT yang harusnya turunnya bulan Maret dirapel sekarang biasa dirapel coba waktu masalah Elbino masalah kemaru panjang dirapel saya ini ketua komisya delapan tentang bansos dengan bokminsos saya yang ngetuk anggaran itu tahu persis jadi jangan asal ngomong juga ini saya ada datanya semua nih Pak karena datanya kalau Bapak mau lihat 3 hari yang lalu ada di harian kompas di headline biasa itu saya itu masih pegang soalnya di datanya kemudian misalnya bansos untuk tahun politik ini 2024 itu besarnya 498 96,8 triliun yang 2 kali lebih besar dari anggaran pandemi COVID 2020-2022 datanya ada jadi saya juga gak asal-asalan ngomong ada di kompas juga alhamdulillah ada anggarannya buat rakyat kan jadi yang ingin saya katakan adalah oh anggaran betul ada tapi kan sekarang salahnya dimana disahkan sama DPR dan pemerintah ketika bansos digunakan sebagai citradiri itu yang jadi soal karena kampanye adalah soal citradiri salah satunya dalam negara kita anggaran itu mesti disahkan antara DPR dan pemerintah jadi bukan maunya Pak Jokowi itu hati-hati juga bicara bisa baca investigasi di majalah Tempo minggu lalu misalnya anggaran itu disahkan anggaran itu disahkan antara pemerintah dan DPR betul tapi citradiri yang ditampilkan dan datangnya jangan asal ngomong begitu ya Allah bahaya ini bapak jangan mengancam saya meluruskan baik tapi saya juga punya data saya punya data kita bisa adu data kita bisa adu data saya juga punya data anggaran disahkan oleh siapa pemerintah dan DPR kan betul tapi anggaran juga ada realokasi ibu Sri Mulyani sudah menyatakan juga sebentar mohon maaf sayang sekali ini waktunya sangat terbatas saya yakin semua masing-masing ingin mempertahankan argumentasinya masing-masing tapi waktunya sudah habis mohon maaf sekali tapi yang jelas apa yang kita yang jelas apa yang kita perbincangkan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi penonton kita malam hari ini kalau waktunya belum cukup nanti kan pasti kita diundang lagi ya adik-adik mahasiswa ya kita kumpul lagi terima kasih Mbak Bipitri atas waktunya Bang Eriko terima kasih Mas Yandri terima kasih Bang Margaret terima kasih saya Dio Yang Gia saya akhiri Dua Sisi Malam hari ini kita jumpa lagi pekan depan sampai jumpa terima kasih